Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Rakan Elektronik disini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat fluk solder dan apa-apa saja bahan yang diperlukan, disini kita bisa lihat, bahan utamanya adalah arpus ataupun gondorpem yang biasa disebut juga dengan getah damar getah pinus maksud saya, ini bahan yang sudah kita haluskan dan ini adalah acetone, bahan keminya, yang akan kita tempurkan nanti, disini juga ada thinner, gunakan thinner kaleng ataupun thinner super untuk bahan pembuatannya disini saya juga menyediakan sebuah kompor listrik supaya lebih mudah dalam proses pembuatan fluk solder ini kalau kita gunakan di kompor juga boleh namun kita takut nanti akan terbakar lebih bagusnya gunakan kompor listrik karena disini bahan-bahan ini merupakan bahan yang mudah terbakar seperti thinner sangat mudah terbakar sangat mudah terbakar dan juga acetone sangat mudah terbakar jadi kita gunakan kompor listrik medianya sebagai pemanas daripada fluk yang akan kita buat langsung saja langkah-langkah saja apa saja yang akan kita lakukan disini saya akan menuangkan arpus yang sudah saya haluskan dan saya campur nanti perbandingannya satu banding satu dengan bahan-bahan ini oke langsung saja kita lanjut ini adalah wadahnya langsung saja kita tuangkan ke ini lumayan banyak saya buat karena untuk keperluan yang panjang dan disini saya akan mencampurkan thinner juga saya akan menuangkan sedikit lagi lupa saya buka tutupnya agak keras biasanya saya akan menuangkan aseton oke sedikit lagi tutup dulu bahannya ada bagusnya kawan-kawan apabila saat proses pemanasan menggunakan masker supaya lebih aman oke setelah ini kita aduk-aduk ya apabila kawan-kawan tidak menggunakan kompor listrik sebagai pelepas daripada cairan ini tidak terlalu cair boleh juga menggunakan tiaritas kompor dengan memberi lepisan terlebih dahulu agar terlebih aman seperti plant ataupun seng oke sudah mulai larut bisa dilihat sudah mulai larut nah sekarang kita proses pemanasan saya simpan dulu bahannya langsung saja saya pasang ke listrik dulu oke proses sedang dimulai bisa dilihat sambil kita aduk pelan-pelan akan mungkin ada yang ingin membuat ataupun menggunakan cairan flu sendiri tanggung tuhan penyul deran dan sebagainya bisa dilihat nanti dia akan mengering sendiri kita matikan dulu sebentar karena dia tidak perlu terlalu panas kita hidupkan kembali nanti daripada cairan asetone akan larut dan tinernya juga akan membuat airbus ini lebih mudah menyatu kita matikan dulu masih ada sedikit lagi kalau kita buat sedikit mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama kita mainkan lagi oke saya rasa sudah cukup kita tunggu dingin dulu boleh juga kita masukkan ke wadah yang berkaca karena lebih aman disini saya sudah menyediakan sebuah wadah agar lebih aman ini ini adalah klub yang sudah jadi oke ini klub yang sudah jadi dan kita akan mencoba menyolder dengan mencabut dan menyolder komponen yang ada di PCB apakah ini berhasil bermanfaat oke disini saya akan menyimpan dulu bahan-bahannya dan ini klubnya sudah mulai agak dingin kita bersihkan untuk bahan-bahannya oke mejanya sudah kita bersihkan sekarang kita masuk ke tahap berikutnya pengetesan atau pempemujian dari padat klub yang sudah kita buat dengan menggunakan komponen ini PCB bekas yang akan kita uji coba PCB yang lebih ringan terlebih dahulu seperti PCB yang ini ini proses kita cabut lebih mudah dengan dengan bahan daripada PCBnya lebih mudah untuk dan lebih lunak untuk kita angkat komponennya disini ada komponen SMD bisa dilihat kita akan mencobotnya dengan mudah kita gunakan loop yang sudah kita buat tadi oke sekarang kita coba buka daripada AC ini oke sudah tercopot sangat mudah dan bersih lalu kita coba tes dengan yang berikutnya ini PCB yang lebih susah untuk kita angkat komponen komponen jadi langsung saja kita berikan loopnya oke saya sangat cukup oke sekarang kita coba mencabutnya kita beri sedikit timah terlebih dahulu oke langsung bisa terangkat bisa dilihat langsung terangkat dan ini sangat bersih jalurnya kita coba yang berikutnya selamat menikmati Ini hasil Daripada fluk yang pernah kita buat Bisa dilihat di Deskripsi Youtube yang sudah kita buat Sangat mudah bahannya Dan mudah kita buat Ini adalah hasil Daripada penyeloderan Pada media stand list Dan ini adalah hasil fluknya Fluk ini juga nanti akan kita Buat videonya Di link Rekan elektronik Ini sangat sempurna Penyeloderannya Ini adalah media stand list Bisa kalian lihat Ini adalah sebuah magnet Dia mega Ini adalah stand list Enggak Enggak megang ya Ya Anetnya Oke Kalau kawan-kawan ingin Membuat fluk ini Bisa dilihat di link deskripsi Di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!